Bismillah, tutorial baju adat belenda dari plastik kresek. Pertama potong kresek ambil ukuran lebar 33 cm, untuk panjangnya bisa disambung-sambung hingga minimal 300 cm atau menyesuaikan selera serta ukuran pemakainya. Selanjutnya sambung dengan plastik kresek warna hitam dengan lebar 25 cm, untuk panjangnya sesuai dengan panjang yang warna merah. Berikutnya kita buat wiru-wiru atau rempel-rempel dari plastik kresek warna putih dengan ukuran lebar 5 cm yang dipotong menggunakan gunting zigzag, untuk caranya seperti pada video. Kita tempelkan di bagian sambungan menggunakan double tip. Lalu potong plastik kresek berukuran lebar 4 cm menggunakan gunting zigzag, tempelkan dengan double tip di tengah plastik kresek yang berwarna hitam. Kemudian beri hiasan dengan potongan kresek berwarna merah, membentuk belah ketupat tempel-tempel seperti pada video. Selanjutnya hiasi juga dengan plastik kresek berwarna merah dengan ukuran lebar 1,5 cm, lalu tempelkan seperti ini. Buat juga menggunakan plastik kresek warna putih. Untuk yang warna merah hiasi dengan potongan kecil-kecil plastik kresek berwarna putih, sedangkan yang berwarna putih hiasi dengan potongan kecil-kecil plastik kresek berwarna merah. Tempelkan menggunakan double tip. Hasilnya seperti ini. Ini kita buat dengan panjang minimal 300 cm. Semakin panjang bahannya, rok yang dihasilkan juga semakin mekar. Kemudian jelujur ujung sampai ujungnya, lalu ditarik, dan sesuaikan dengan lingkar pinggang pemakainya. Seperti ini. Selanjutnya siapkan potongan plastik kresek berwarna hitam dengan ukuran 30 cm x 100 cm. Kemudian berilis di salah satu pinggirannya dengan potongan plastik warna putih berukuran lebar 1,5 cm. Tempelkan menggunakan double tip. Selanjutnya siapkan plastik kresek warna hijau. Jika tidak ada, bisa menggunakan plastik kresek warna biru yang dilapis dengan warna kuning. Kemudian beri double tip dan potong dengan ukuran setengah x 13 cm. Tempel-tempel seperti pada video. Selanjutnya siapkan potongan plastik kresek beragam. Ukuran mulai dari 3 x 3 cm hingga 7 x 7 cm, serta berbagai warna untuk membuat bunganya. Caranya seperti yang ditunjukkan pada video. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tempel-tempel bunga-bunga ini menggunakan double tip. Kemudian jelujur bagian tepinya. Lalu ditarik. Lalu satukan dengan bagian yang pertama. Ini bisa menggunakan step plus, kemudian dilapisi dengan lakban, bisa juga dijahit menggunakan benang. Lalu untuk talinya, ini menggunakan plastik kresek warna hitam yang dikepang seperti pada video. Jadi nanti untuk menggunakan rok ini, tinggal dilingkarkan ke pinggang, kemudian diikat bagian belakang. Tempelkan talinya menggunakan lem tembak seperti ini. Hasilnya kayak gini. Selanjutnya untuk atasan, ini saya buat dengan ukuran lingkar dada 61 cm. Untuk cara memotongnya, bisa menciplak pakaian jadi yang pas di badan pemakainya. Belah bagian belakang dan lapisi masing-masing belahannya menggunakan lakban seperti pada video. Satukan badan depan dengan belakang menggunakan step plus atau bisa juga dengan dijahit. Kemudian agar lebih kuat lapisi jahitannya dengan lakban. Hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya untuk lengannya, ini saya buat lengan 3 per 4. Sesuaikan dengan ukuran pemakainya. Bagian ujung lengan kita ambil 3 cm untuk dirempel atau diwiru. Kita jahit seperti ini. Bagian jahitan kita tutup dengan plastik resek berwarna merah. Dengan lebar 1 cm yang dipotong menggunakan gunting siksek. Seperti ini. Tempelkan dengan double tip. Bisa kita staples ataupun kita jahit. Untuk membentuk lengannya, lapisi dengan lakban agar lebih kuat. Lakukan juga pada lengan satunya. Lalu kita balik bagian lengan ini. Dan kita satukan dengan badannya. Caranya seperti pada video. Kita jahit mulai dari bagian ketiaknya. Ke atas, dari bagian bawah ke atas. Jika ada lebihan-lebihan dari bahan lengan. Nanti bisa kita rempel di bagian atas atau pundak. Bagian jahitan ini. Nanti kita tutup dengan lakban agar lebih kuat. Nah, setelah kedua lengan terpasang. Kita siapkan potongan plastik resek berwarna hitam dengan lebar 9 cm. Kita tempel di bagian tengah badan. Tengah-tengah badan depan. Lalu kita tempel menyilang potongan plastik resek berwarna merah. Dengan ukuran 1 cm x 10 cm. Selanjutnya, bagian tepinya. Kita beri hiasan menggunakan rempelan plastik resek berwarna putih. Dengan ukuran lebar 3 cm. 2 cm di kanan, 2 cm di kiri. Lalu tempel juga bagian lehernya. Untuk bagian leher, tambahkan kepangan kecil plastik resek berwarna merah. Tempelkan dari belakang. Kemudian, buat ikatan pita di tengah seperti ini. Atas hanya seperti ini. Untuk memakainya, tinggal diberi selotip kecil-kecil sebagai kancingnya. Sehingga setelah dipasang, dapat dibongkar lagi tanpa merusak plastik reseknya. Karena selotip melekat di lakbannya. Kemudian, untuk bagian kepala, siapkan plastik resek berukuran 39 x 33 cm. Atau sesuaikan dengan ukuran kepala pemakainya. Lalu tempelkan rempelan dengan ukuran lebar 3 cm. Seperti ini. Kemudian, untuk talinya, ini buat kepangan dari plastik resek berwarna merah, 2 buah, dan 1 buah berwarna putih. Lalu potong melengkung bagian sudut belakangnya. Hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.